Menolak lahan digusur, ratusan warga berunjuk rasa dengan memblokade jalan Trans Sulawesi. Akibat penutupan jalan, arus lalu lintas rumpuh total. Kericuhan terjadi saat pendemo dari Aliansi Masyarakat Maser Nepulu melaksanakan aksi bakarban di tengah jalan Trans Sulawesi. Para pendemo merupakan warga Kabupaten N Rekang yang menolak penggusuran lahan pertanian menjadi lahan PTPN. Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib rakyat yang jadi korban penggusuran lahan pertanian. Bahkan rumah mereka juga ada yang terdampak penggusuran. Aksi blokade jalan ini mengakibatkan kemacetan di jalur Trans Sulawesi. Untuk PTPN untuk memberhentikan segala bentuk aktivitas di lokasi ex-HGU PTPN yang kedua. Meski sempat terjadi ketegangan, polisi akhirnya dapat meredam aksi warga. Sehingga jalan Trans Sulawesi yang merupakan penghubung antara Kabupaten Sidrap, N Rekang, dan Toraja dapat dilalui. Dari N Rekang Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews melaporkan.